Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Safaris Immunology Kali ini kita masih membahas mengenai CD40 Ligan Kali ini kita membahas mengenai fungsi dari CD40 Ligan Fungsi yang pertama adalah aktifasi sel dan ritik Ceritanya seperti ini Jadi dalam darah kita itu kan ada monosid Pada kondisi tertentu Maka monosid itu akan bisa bermigrasi Ke jaringan Di jaringan dia bisa berubah menjadi makrofah Nah ini pada kondisi yang steady state Tapi kalau ada peradangan Maka monosid ini akan berubah menjadi sel dan ritik Nah sel dan ritik Nanti kalau dia ketemu dengan patogen Maka dia akan menangkap patogen Nah ini yang terjadi disini adalah Nanti ketika dia menangkap patogen Kan dia akan menjadi aktif Nah kemudian Ketika dia aktif Maka dia akan menyajikan antigen Memproses dan menyajikan antigen Ini lewat molekul 5C kelas 3 Dikenali oleh TCR Nah di permukaan membran dari sel dan ritik Itu ada CD40 Sedangkan di permukaan membran sel limfosit Ada CD40 Ligan Nah ini jadi aktif Ya kalau aktif Menyebabkan tarik ini Seperti yang kemarin Ketika membahas tentang transduksi Ya akhirnya dia akan Mengirimkan senyal ke inti sel Ya untuk mengorigen target Untuk apa? Untuk menghasilkan molekul Kostimulatory Ya juga menghasilkan Sitokin-sitokin Untuk mengaktifkan Apa namanya? Sel T Nah ini namanya CD40 Berikatan dengan CD40 Ligan Nah fungsi dari CD40 Ligan disini adalah Mempengaruhi sel dan ritik Untuk aktif Mencekresikan sitokin Dan Mensintesis dan mengekspresikan Dari molekul Kostimulatory Sehingga akan muncul sinyal kedua Dan sinyal ketiga Selain dari sinyal pertama Ikatan antara antigen Yang disajikan oleh Macekla 1 dengan TCR Gitu ya Nah kita lanjutkan Yang kedua adalah Fungsi dari CD40 Ligan adalah Aktifasi sel T Makrofah itu kan APC juga Selain sel dan ritik Fungsinya dia adalah Memproses dan menangkap Kemudian memproses Dan menyajikan Antigen ya Nah ini Melalui molekul 5C kelas 2 Nah kalau dia Dijajikan begini Antigen akan dikenali oleh TCR yang ada di permukaan Memberan CLT Nah CLT nya akan menjadi aktif CLT nya akan menjadi aktif Nah CLT yang disini Dia ada CD40 Nah ketemu dengan CD40 Ligan yang ada di permukaan CLT yang lain Maka CLT ini Akan Mengalami Reverse transduksi Reverse transduksi nya Sehingga apa? Sehingga dia akan menghasilkan Berbagai macam situkin Intelligen 2 Intelligen 4 Intelligen 10 TGF beta Intelligen 21 Intelligen 6 Nanti ini punya fungsi tersendiri Nah tadi CLT yang disini Ikatan Ini yang Yang forward Maka CLT yang disini Akan menghasilkan Interferon gamma Intelligen 17 Intelligen 6 Intelligen 22 GMCSF TNF alpha Intelligen 1 beta Ini fungsinya berbeda-beda Nah intinya Ya intinya CD40 dan CD40 Ligan ini nanti Akan mengaktifkan CLT Untuk menghasilkan Situkin Nah peran dari situkin nanti Insya Allah pada saatnya akan kita bahas Nah Yang kedua Yang ketiga adalah Fungsi dari CD40 Ligan Dalam hal Mengaktifkan CLP Ini ada CD40 Ligan Ketemu dengan CD40 Muncul Transduksi Sinyal intrasel Yang akan Memengaruhi gen target Sehingga akan Diproduksilah Situkin Seperti Interlegin 6 Kemudian Sel B nya Akan mengalami Immunoglobulin Clus switching Kemudian Sel B nya akan menjadi Tahan terhadap Optosis Jadi tidak Mudah mati Kemudian Meningkatkan Sintesis dan ekspresi Dari molekul Kostimulatory Seperti CD80 atau CD86 Kemudian 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 Membantu Membentukan Griminal Center Dan juga Membantu Membentukan CLB memory Nah ini dari Peran yang Terhadap Aktifasi CLB Peran CD40 Dalam Aktifasi CLB Kita lanjutkan Nah sekarang Aktifasi Platelet Kalau Platelet itu aktif Maka Platelet itu akan Mensegresikan Isi Griminalnya Alpagranul Sehingga Ditempelkanlah CD40 Di permukaan Memberan dari Sel platelet Nah Sebagian dari CD40 Ligan ini Akan Dipecah Oleh Enzimatrik Metalloproteinase Dan Adam Ya Sehingga Dia dilepaskan Menjadi Solubel CD40 Nah Baik CD40 Yang soluble Maupun Yang membranos Dia akan Mengaktifkan Platelet yang lain Ya Baik lewat CD40 Maupun Lewat Integrin Ya Sehingga Plateletnya Menjadi aktif Ya Semakin aktif Berarti ya Semakin banyak Yang aktif Nanti akan Mempengaruhi Penyatuan Rantai Eh Apa namanya Subunit dari Integrin Ya Dikenali CD40 Ligan Maka Semakin banyak Platelet yang aktif Nah Nanti CD40 Ligan Yang ada di Perumahan Platelet Dia juga bisa Berikatan dengan CD40 Yang ada di Indotil Nah Indotilnya yang Berikatan Akan Memicu Membentukan Faktor Jaringan Bisa Memudahkan Terjadinya Koagulasi Nah Ini contoh Dari fungsi CD40 Ligan Padahal Platelet Berikutnya Kemotaksis Peran Maksudnya Kemotaksis itu Peran CD40 Ligan Ketika Dia Memfasilitasi Pindahnya Likosid Dari Darah Menuju Ke jaringan Jadi Kalau Mau Apa namanya Mau Pindah Tempat Dari Darah Ke jaringan Maka Sel Sel Likosid Harus Nempel Dulu Ke Indotil Setelah Nempel Dia akan Glundung Glundung Rolling Melekat Rat Baru Dia akan Masuk Ke dalam Jaringan Nah Untuk Melekat Rat Itu Dibutuhkan Integrin Sedangkan Kita Tahu Tadi Kemarin Bahwa Aktifasi CD40 Itu Nanti Memfasilitasi Perlekatan Antara Integrin Dengan CD40 Nah Kalau Sudah Berikatan Begini Ini Ada CD40 Ligan Yang ada Di Indotil Nanti Berikatan Dengan Integrin Yang ada Di Likosid Sehingga Ini akan Memfasilitasi Perlekatan Antara Sel Likosid Dengan Sel Indotil Sehingga Nanti Membantu Masuknya Likosid Kedalam Jaringan Itu Peran Dari CD40 Ligan Dalam hal Chemotaxis Kemudian Dalam hal Inflamasi Misalnya Ini Ada CLT Dan CLB Yang Masing-masing Itu Mengekspresikan Apa Namanya CD40 CLB CLT Mengekspresikan CD40 Ligan Kalau Berikatan Begini Dia Bisa Menghasilkan Sitokin Proinflamasi Maupun Matrik Metal Proteinase Maupun Kemokin Nah Ini Juga Gitu Apa Namanya Jaringan Yang Mengespirikan CD40 Bisa Mengikat Solubel CD40 Ligan Nah Ini Juga Mengaktifkan Pembentukan Dari Sitokin Maupun Kemokin Nah Akhirnya Dipanggillah Banyak Sel-sel Radang Dan Sitokinnya Muncul Sitokin Proinflamasi Sehingga Akan Muncul Inflamasi Di Daerah Kalau Ini Gambarnya Sendih Ini Semua Sama Ini Hanya Beda-beda Tempatnya Saja Kalau Ini Diusus Ini Sendi Ini Dikelenjar Sama Prosesnya Mirip Dia Memunculkan Inflamasi Nah Ini Peran Dari CD40 Ligan Dalam Imunitas Terhadap Patogen Tracel Intinya CD40 CD40 Ligan Yang Ada Di APC Maupun Di CLT Di APC Ada CD40 Di CLT Ada CD40 Ligan Nanti Dia Membantu Polarisasi CLT Helper Ke CLT Helper 1 Nah CLT Helper 1 Nanti Menghasilkan Interferon Gamma Interferon Gamma Mengaktifkan Makrovac Makrovac Yang terinfeksi Oleh Patogen Intrasel Ini fungsi Dari CD40 Ligan Terhadap Patogen Intrasel Nah Sekarang Kita Bicarakan Fungsi Anti Tumor Di Makrovac Dia punya CD40 Kalau Dia bisa Berikatan Dengan CD40 Ligan Maka Makrovac Jadi aktif Ketika Makrovac Itu aktif Dia akan Mengekspresikan TNF Alpha Nitric Oksid Nah Nanti Dia akan Zat-zat Ini akan Mematikan Sel Kanker CD40 Dan CD40 Itu juga Terjadi Ikatan Di Sel Dendritik Proses Yang sama Seperti Ini Ada Tidak hanya Di makrovac Tapi Di sel Dendritik Nah Sel Dendritik Yang Mengandung CD40 Berikatan Dengan CD40 Maka Dia akan Menghasilkan Intelligin 12 Demikian Juga Dengan Makrovac Yang Di permukaan Ada CD40 Berikatan Dengan CD40 Maka Dia akan Mengeluarkan Intelligin 12 Nah Intelligin 12 Yang Terjadi Akan Mengaktifkan Sel NK Nah Sel NK Nanti Berperan Untuk Melisieskan Dari Sel Kanker Demikian Juga CD40 Yang Diaktifkan Cd40 Maka Menjadikan Sel Dendritik Itu Akan Mengaktifkan Sel T Sitotoxic Sel T Sitotoxic Nanti Akan Melisieskan Sel Sel Kanker CD40 Yang Ada Di Sel B Itu Juga Bisa Berikatan Dengan CD40 Huligan Nanti Akan Memicu Sel B Untuk Mengaktifkan Sel T T T T T T Sel Sel B Sel B N Juga Akan Dibicu Untuk Membentuk Antibodi Antibodi Nanti Bisa Mengenali Sel Kanker Sehingga Membantu Merusak Sel Kanker Nah Sel Kanker Itu Sendiri Bisa Diketahui Mengekspresikan CD40 CD40 Yang Ada Sel Kanker Itu Jika Berikatan Dengan CD40 Ligan Maka Memicu Terjadinya Apoptosis Sehingga Sel Kanker Juga Mati Ini Fungsi CD40 Ligan Dalam Hal Antitumor Nah Sekarang Fungsi CD40 Ligan Dalam Hal Granulopoiesis Ini Kita Bicara Yang Disini Pada Kondisi Yang Normal Tidak Dalam Kondisi Inflamasi Maka Ikatan Antara CD40 Dengan CD40 Ligan Yang Ada Sel Sroma Itu Akan Memicu Pembentukan GM CSF G CSF Granuloseid Kolonis Stimulating Factor Dan Granuloseid Makrova Kolonis Stimulating Factor Serta VMS Light Tirosin Light Tirosin Kinaset 3 Ligan Ya FLT 3 Ligan Yang Ketiganya Ini Membantu Granulopoiesis Membantu Survival Dan Diferensiasi Dari Seri Granulopoiesis Itu ya Nah Saya kira demikian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh